Halo sahabat Toto balik lagi di YouTube channel otoproject bersama saya Deas dan Pak Marty Halo nah sahabat Toto nih kita mau launching produk baru nih ada wireless charging boleh dijelasin Pak ini wireless chargingnya ya ini wireless charging kita ini khusus untuk setiap mobilnya kita bikin ada Pajero untuk Mitsubishi kita ada Pajero Xpander Xpander baru ya yang 2021 yang sudah facelift sebenarnya dari original mobil sendiri di Xpander Cross itu udah keluar nah posisinya sama persis seperti Xpander Cross kalau yang Xpander nah sebelum dia facelift yang terbaru Xpander Cross ini bisa pasang nah apa kelebihan wireless charging kita itu kalau wireless charging yang ada di aftermarket atau orinya mobil itu cuma wireless charging doang Oh kalau kita apa nih Pak kalau kita selain wireless charging selain wireless charging ada USB type A type C Oh iya nih ada semua kalau yang Xpander kalau yang Pajero kalau yang race kalau yang Innova itu udah ada USB type A type C nya Oh jadi kita bisa ngecas 3 device dalam satu alat 3 device kaligus dalam satu alat nih 3 handphone atau 3 mengecas step juga bisa dalam satu alat gitu tadi kan disebutin juga nih Pak ada mobil Xpander ada Innova ada race juga ya ada race kalau ada race juga kalau ini mana nih Pajero Sport Oh ini ada Pajero 2016 sampai yang sekarang berarti udah dipikirin matang-matang nih buat setiap varian mobilnya ada ya kita start dari mobil favorit dulu kita ada lima nih saat ini ada Pajero Sport Pajero Sport ada Xpander yang 2021 Xpander 2021 ada race ama Rocky race dan Rocky ada Innova Ribbon Innova Ribbon ada Fortuner dan Fortuner nah kebetulan Fortuner nya kita cuma wireless charging doang enggak ada type A type C nya oke nah untuk pemasangan Pak pemasangan pastikan ribet tuh pastinya ini kita udah pikirkan nih Oh kan kita tadi udah saya jelasin keunggulan yang pertama tuh kita bisa tiga device sekaligus wireless charging kita udah 15 Watt saat ini belum ada teknologi wireless charging yang fast charging ya maksimum cuma 15 Watt tapi USB type A type C kita ini udah fast charging Oke ditolong dengan USB type C dan type A jadi kalau mau-mau fast charging ada kabelnya atau ada dua handphone sekaligus bisa pakai wireless nya bisa pakai USB nya nah ini pemasangan sangat mudah bisa dibilang yang untuk empat yang ada di sini itu bisa pasang di rumah sendiri dan cuma kurang saya garanti kurang dari lima menit kurang dari lima menit ya langsung pasang ya karena ini apa karena ini kita colok di Lighternya Oh di Lighter di depan dan ada space kosong yang ada space itu kita ganti dengan wireless charging kita colok ke Lighter Oke Oke jadi sangat cepat dan semua orang bisa pasang ini wireless charging Oke yang penting ada mobilnya ya itu yang penting mobilnya sama ya jangan belinya Pajero baru tapi untuk Pajero lama karena ini didesain khusus untuk setiap mobilnya untuk setiap mobil nah untuk mobilnya sendiri nih Pak kan ada beberapa variasi mobil tuh ada yang manual ada yang metik ini bisa dipasang di manual juga atau di mobil transmisi metik aja ini tergantung dashboard kalau saya lihat ada beberapa kayak Innova rebound gitu karena dashboardnya dekat konsulnya itu berbeda tidak dengan metik manual jadi ini khusus yang kebanyakan kita ini khusus untuk metik tapi saya sendiri belum cek yang race manual atau Pajero manual konsulnya itu sama enggak dengan metik Oke jika itu sama berarti itu bisa dipasang tapi jika tidak sama berarti manual kemungkinan tidak bisa dipasang gitu di cek dulu mobilnya ya ya jangan lupa nah gini Pak ini kan bisa ngecas 3 device sekaligus Iya tiga handphone atau tiga bisa tab pokoknya yang penting itu ada tab A tab C nya atau ada wireless nya ya kalau wireless charging handphonenya belum support wireless charging nggak bisa ya Iya cuma bisa support berarti ke kabelnya ke USB nya oke oke nah untuk keamanannya sendiri nih Pak kalau keamanan jangan diragukan lagi untuk produk auto-project ya karena produk auto-project ini rata-rata kita bikin kebanyakan ya tidak potong kabel tidak potong kabel terus kita memberi waranti satu tahun untuk produk ini jika terjadi rusak apa-apa untuk wireless charger satu tahun garansi satu tahun Wah mantap banget satu tahun garansi sahabat auto-project boleh mungkin kita coba buka kali apa ya kamu oleh produknya ya biar buktiin ke teman-teman ke sahabat auto bahwa produk kita ini dirancang khusus untuk setiap mobilnya betul nah ini yang race ini ini race ya Nah ini kita buktiin Oke baik nah ini ini yang nanti colok ke dekat Lighter dekat Lighter itu kita taruh ini ini device wireless nya ini USB type A type-C nya oke ini kan race ya itu race kita buka lagi kamu karena kamu suruh buka saya buka yang baru yang masih cegel nih tuh masih cegel sahabat auto buat buka-buka ini yang ini untuk mobil apa nih Pak Innova Innova di konsul di konsul depannya yang paling depan nah ini mungkin manual itu berbeda tuh kita udah cek kemungkinan manual itu berbeda nah ini tinggal ditaruh aja masuk ke kotaknya terus ini dicolok ke Lighter ini device ini bisa USB USB type A type-C nya ini wireless charging nya jadi handphonenya posisinya nanti vertikal vertikal nggak bisa miring ya nah ini on-off nya ada on-off nya jadi aman aman jadi kalau nggak dipakai ini bisa di on-off atau ininya bisa dicabut kadang kan Lighter itu kalau kita kita permanenin berarti Lighter itu fungsinya hanya untuk wireless charging doang tapi kalau lagi mau pakai buat vakum mobil ya berarti kan butuh Lighter tuh tinggal dicabut aja ini aman praktis dan simple tinggal taruh ke lubangnya eh kasih pengganjal-pengganjalnya kita ada pengganjalnya nih kayak kayak perekatnya ya ya biar lebih kokoh ini EVA foam ya namanya jadi kayak itu biar lebih sempit gitu sehingga waktu kita mau angkat handphone atau mau tarik ini jadi nggak goyang-goyang jadi aman 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 nggak goya taruh tinggal colok saya rasa kurang dari dua menit kurang dari dua menit setelah barang Anda sampai bisa langsung bisa langsung pasang ya ini Pajero spot Pajero berbeda-beda semua ya beda nah ini Pajero spot oke oh oh dan ini pun udah ada manual booknya Bahasa Indonesia cara pasangnya wah udah komplit informatif sekali produknya ada ada manual book ya jadi ada manual book ada tutorial youtube-nya juga untuk kalau jika bingung cara pasangnya saya rasa tapi tanpa lihat ini pun ini bisa pasang ini taruh di depan ada karet disitu dibuka nanti yang kalau yang Pajero nanti diganti dengan ini ini dilem double tip dibuka double tipnya udah nanti nempel tinggal colok Lighter ini sama juga handphonenya posisi vertikal tetap vertikal ini ngecasnya oke ini yang USB type A type C nya nah ini powernya oke sekarang kita buka lagi satu lagi kebetulan kita hari ini kita nggak bawa yang Fortuner ya Fortuner juga ada tapi Fortuner itu cuma fungsi wireless charging jadi kayak originalnya Toyota originalnya Fortuner yang sekarang Fortuner yang tipe tinggi yang ada di Indonesia sekarang semuanya udah ada wireless charging tapi untuk Fortuner lama yang mau wireless charging yang belum wireless charging dan mau wireless charging bisa order produk kita tuh yang mau mobilnya ada wireless charging ya karena wireless charging ini di beberapa negara kayak di Jepang kayak di Amerika itu udah jadi apa ya jadi ini ya aksesoris wajib di mobilnya ya wajib mobil untuk tipe tinggi itu semua hampir semua udah dipasang gitu jadi udah ada wireless charging untuk mobil-mobil yang mau ada wireless charging nah di Indonesia kayaknya baru beberapa ya baru yang setahu saya kalau mobil yang kita kerja aksesorisnya itu baru Fortuner kalau nggak salah ada wireless charging kayak Innova itu belum ada kayak race belum ada kayak Pajero dia ada jual aksesoris originalnya tapi dia nggak dijadikan barang wajib barang waktu beli mobil nggak ada tuh oke tapi dia jual tapi jangan berkecil hati sahabat Toto yang mobilnya ada race ada Innova ada expander dan expander cross baru-baru ini dia facelift dia launching udah ada wireless chargingnya tapi dia cuma wireless charging doang nah kalau auto-project sama tempatnya nanti di depan konsulnya itu punya yang originalnya expander cross itu wireless charging doang ya tidak ada type A type C nah kalau yang punya auto-project wireless charging ada tambahan type A type C ada tambahannya nah ini juga sama colok lighter lighter juga ke lighternya juga dan dipasang ke kayak Innova gini masuk ke kotaknya udah oke praktis ya praktis banget minimal minimalis ya aman dan atau kita coba nanti buktiin kepraktisannya ya nanti kita coba buktiin kepraktisannya ya untuk launchingnya sendiri Pak nih kapan dan harganya nih kalau boleh sudah dispel ya harganya berapa nih Pak harganya ya launchingnya kemungkinan di bawah tanggal 10 mungkin tanggal 5 sekitar tanggal 5 sampai tanggal 10 tapi buat sahabat Toto yang mau pre-order ke teman-teman ke apa mau pre-order produk-produk boleh hubungi tim sales kita di atau di marketplace kita di Tokopedia atau Shopee atau Shopee terus atau di toko-toko variasi di seluruh Indonesia Oke berarti ada di seluruh Indonesia yang jual auto-project ya cari minta kalau ke toko variasi minta produk-produk-produk pastikan produk-produk-produk ya di seluruh Indonesia kebanyakan toko variasi ada jual produk kita ada gitu kalau kalian enggak mau ribet bisa langsung ke marketplace nya auto-project di Tokopedia BliBli dan Shopee Yes bisa cek di situ langsung ya Pak ya Yes untuk harga tadi Pak belum dispel tuh harga-harganya kalau kita lihat sekarang ini sudah ada yang masukin wireless charging dan fungsinya aftermarketnya ya atau originalnya tapi mereka fungsinya cuma wireless charging doang dan tidak ada type A type C itu itu rata-rata harganya itu mungkin 1415 bisa di atas 1,4-1,5 ya kalau kita pasti terjangkau kan kalau kita udah tiga device kayak gini ya udah trak lebih praktis betul kalau mereka punya itu masih buka dashboard ya ambil kabel ke belakang bongkar-bongkar bongkar tapi plug and play juga punya mereka ya Nah kalau kita ini udah praktis semua orang bisa pasang yang beli di rumah terus beli online bisa pasang sendiri ini cuma di bawah 1,5 di bawah 1,5 lihat aja harganya di marketplace kita Iya saya kasih bocoran ini pasti di bawah 1,5 di bawah 1,5 pesan terima tinggal pasang enggak perlu bongkar enggak perlu bisa enggak bawa toko variasi tinggal pasang di rumah tuh mantap sekali mau dicoba sarjernya mau dicoba boleh coba pasang ya oke nah jadi tadi kan udah udah kelihat tuh produk yang terpasang di mobil ya Pak ya ya pertama nih gampang pemasangannya tanpa bongkar-bongkar langsung pasang colokin aja udah aman dan bisa tiga device sekaligus nih ada wireless ada USB-A dan USB-C yang fast charging juga USB-nya fast charging wirelessnya 15Watt Oh wirelessnya 15Watt dan dua slot fast charging USB-A dan USB-C dan ini yang pertama kita di Indonesia yang tiga device sekaligus di wireless charging tiga device sekaligus dalam satu produk Iya satu produk satu alat bagus banget kan untuk sahabat Toto yang pengen wireless chargernya ini pengen beli pengen beli atau lagi cari produk variasi lain ya Pak ya bisa langsung hubungin tim sales dari otoproject DM Instagram kita DM otoprojectgerage DM otoprojectgerage bisa atau ke marketplace juga bisa atau di Tokopedia kita ada di Tokopedia ada di Shopee ada di blibli nah itu otoproject pastikan itu official store kita pastikan official store otoproject ya terus jika teman-teman yang ada di wilayah Jabodetabek yang ada waktu sempat kita buka setiap hari ini di otoprojectgerage di cengkareng nanti Google aja otoprojectgerage kita buka Senin sampai Minggu kecuali hari libur ya Nah itu bisa pasang langsung bisa experience langsung produknya bisa tes langsung dan untuk di seluruh Indonesia pastinya ada kan Pak untuk teman-teman yang di luar kota juga yang masih ragu dengan produk pasangnya gimana bisa tanya kita itu distribusinya dari Aceh sampai Papua jadi kalau mau cari produk otoproject datang ke Toko variasi terdekat di kota Anda dan tanya minta mereka produk otoproject dan pastikan itu produknya asli dari otoproject tersedia di seluruh Indonesia ya siapa ya berarti ya toko variasi kita mungkin hampir di seluruh kota besar di seluruh Indonesia itu udah ada hampir di seluruh Indonesia jaringan distribusi kita ya di seller kita ya gitu dan pastikan jangan lupa produknya asli dari otoproject jangan kwe kwe yes nah untuk sahabat otoproject yang pengen kita bahas-bahas aksesoris lainnya bisa di komen dan jangan lupa subscribe follow social media kita ya di Instagram dan tiktok di at otoproject dan jangan lupa subscribe YouTube channel kita dan like dan komen jangan lupa ya Pak ya biar rame biar rame nah sekian ya untuk pembahasan wireless charger kali ini ya kita ada lima wireless charger ya tapi lima ini bisa untuk beberapa mobil contohnya race bisa Rocky s-pander bisa s-pander cross yang penting mobilnya mobil yang facelift terus kalau Innova hanya untuk Innova kalau Fortuner hanya untuk Fortuner juga udah disebutin tuh mobil-mobil apa aja terima kasih banyak Pak Martin udah bantu ngebahas tentang variasi wireless charger ini yes nah sekian videonya buat sahabat otot mungkin jargon kita dulu kali apa ya Oke sebelum selesai Oke bareng-bareng ya Oke otoproject bikin mobil auto keren dadah aku gak nak